Intro Beralih ke informasi lainnya, budidaya maggot mulai dilirik masyarakat lantaran memiliki banyak keunggulan seperti mengandung protein tinggi dan berkualitas. Selain itu dibutuhkan sebagai pakan ikan dan unggas. Peluang tersebut dimanfaatkan salah seorang warga simpur hulu sungai selatan dengan mengembangkan budidaya maggot hingga kepanjiran pesanan. Magot merupakan larpa lalat black shoulder flay mampu mengurai sampah organik dengan sangat cepat dalam jumlah besar. Meski dikelompokkan sebagai lalat, BSF ini tidak hinggap di sampah dan tidak membawa penyakit. Larpa BSF yang disebut maggot juga berbeda dengan belatung lalat hijau dan lalat hitam yang menyebar penyakit. Oleh sebab itu banyak masyarakat membudidayakan maggot karena terbilang mudah dengan biaya produksi yang murah dan terjangkau. Media utamanya adalah sampah organik. Selain itu untuk mengantisipasi keluhan masyarakat peternak tentang naiknya harga pakan hewan unggas. Berawal dari itulah timbulah inisiatif dari seorang warga simpur hulu sungai selatan untuk menciptakan sebuah inovasi dengan membuat pakan hewan alternatif. Pakan hewan yang diciptakan ini terbukti sangat diminati peternak, bahkan bisa pula digunakan sebagai umpan untuk memancing ikan. Sebut saja selamat Budianto yang selama ini sukses menekuni budidaya maggot Dengan usahanya ini telah mendapatkan predikat juara terbaik pertama Inovasi Award 2022 dengan kategori masyarakat. Selamat mengaku budidaya maggot tidak terlalu rumit, tidak butuh lahan yang luas, tapi hasil keuntungannya cukup besar dan sangat menjanjikan. Apalagi masa panennya relatif cepat, sekitar 15 sampai 30 hari, budidaya maggot cukup mudah dan murah karena tidak memerlukan teknologi canggih dan tidak memakan banyak biaya. Kedepannya untuk budidaya maggot akan kita kembangkan lagi produk hasil turunannya. Untuk saat ini kita masih menggunakan maggot fresh, artinya maggot segar dari hasil 14 hari setelah penatasan. Rencana ke depan kita akan buat nanti maggot kering. Artinya maggot yang setelah ada ini kita keringkan dalam masih bentuk aslinya, baru kita packing nanti per setengah kilo atau satu kilo. Kemudian kita akan rencananya membuat tepung maggot. Jadi ada sudah dua turunan rencananya. Yang ketiga, kasgotnya. Kasgot itu merupakan bekas sisa penguraian sampah organik oleh maggot, di mana akan bisa dimamparkan oleh, akan dimamparkan menjadi pupuk kompos, baik tanaman, tanaman bunga-bunga, atau perkebunan nanti bisa. Selain untuk pakan ikan, karena banyak protein, manfaat lain dari maggot adalah pengolahan sampah organik dengan diolah menjadi maggot. Sampah akan menghilang dan di saat yang sama akan menjadi makanan untuk ikan. Hasil budidaya maggot ini sudah dijual ke berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Selamat juga mengaku permintaan maggot akhir-akhir ini cukup tinggi dan terus meningkat, karena maggot memiliki kadar protein sekitar 43% jika dalam keadaan utuh. Dirinya juga mengungkapkan para peternak lele, ayam maupun ikan, banyak yang memesan maggot ke tempatnya. Harganya dijual pada kisaran 7.000 rupiah per 50 gram dan 13.000 rupiah per 100 gram. Abdiansa Kandangan untuk Bajar TV. Terima kasih telah menonton!